Kepolisian Resort Kapuas melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di RT5 Desa Sungai Hanyo, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada hari Jumat 14 Agustus 2020 lalu. Korban yang diketahui bernama John Juwery alias Ibib merenggang nyawa akibat sejumlah tusukan senjata tajam yang dilakukan pelaku Ahmad Cahyono alias Onong. Kejadian berawal saat korban mendatangi rumah teman istri tersangka karena permintaan yang bersangkutan. Tak diduga, ternyata di dalam rumah tersebut ada mantan istri tersangka. Adanya kesalahpahaman antara pelaku dengan korban, di mana korban dituduh menyebar luaskan rekaman video tidak senonoh mantan istrinya. Hal tersebut mengakibatkan percekcokan dan perkelahian hingga terjadi pembunuhan. Tersangka diduga telah merencanakan aksi kejunya ini lantaran saat perkelahian terjadi tersangka sudah membawa senjata tajam jenis pisau. Dan digunakan menusuk korban dengan tangan kirinya secara membabi buta. Kepada polisi tersangka mengaku jika dirinya telah melakukan pengusukan sebanyak dua kali, kemudian tersangka kalap mengejar sambil menyerang korban. Kemana pun korban berlari, menghindar. Bahkan saat korban terjatuh pun pelaku terus menyerang korban hingga tersadar saat tangannya telah dipenuhi darah. Si korban dituduh menyebar luaskan rekaman video tidak senonoh mantan istrinya. Jadi disitu terjadi protekcokan, lalu terjadilah perkelahian, di mana pada saat itu tersangka orang sudah mempersiapkan ada membawa senjata tajam jenis berarti karena dia memakai tangan kirinya, karena dia bidang pakai tangan kirinya dipusuknya seingat dia, seingat dia pada waktu musuh itu dua kali, kena perut, setelah itu dia kalap. Kalap, dalam posisi kalap dikejar terus, dikejar terus kemana korban lari, sampai terjatuh, terjatuh pun terus diseram. Terakhir yang diingat dia adalah tusukan terakhir ada di leher sebelah kanan. Tusuk terakhir ada di leher sebelah kanan, dia melihat ada darah, lalu dia sadar langsung membuang lari sambil membuang pisaunya. Pihak keluarga berencana mengajukan permintaan otopsi ulang lantaran hasil keterangan tersangka dengan kondisi yang dialami korban terdapat perbedaan jumlah tusukan yang dilakukan tersangka terhadap korban. Kalau bisa, itu karena dari hasil kontruksi dan keterangan dari hasil pisung ini kan kami belum puas. Kalau bisa, itu dilakukan otopsi ulang. Ada perencanaan pada pihak keluarga untuk melakukan otopsi? Memang itu kami omong, kami minta. Sudah pernah diajukan Pak? Belum, belum. Tapi dari hari ini, setelah hasil kontruksi hari ini kan kami akan melakukan hal itu, mengajukan itu. Pihak keluarga pun menyatakan sangat terpukul dengan peristiwa pembunuhan ini dan berharap agar pihak penegak hukum yang menangani kasus ini bisa memberikan keadilan serta menghukum tersangka seberat-beratnya sesuai apa yang telah diperbuat tersangka terhadap korban. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Sia TV Media mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.